Momen lebaran memang akan terasa lebih hangat jika dirayakan bersama keluarga tercinta di kampung halaman Meski harus bermacet-macet di jalan raya, namun nelah dan capetnya bakal hilang apabila sudah berada di kampung halaman Bukan mudik namanya jika tidak meninggalkan momen lucu dan memorable Ya, bagi para memudik mungkin ada hal-hal lucu yang dilakukan saat perjalanan mudik Atau bahkan Sobat RBI juga pernah melakukan hal lucu saat mudik di kampung halaman Berikut RBI TV akan menyajikan video-video unik para pemudik di Indonesia Yang pertama, motor ditaruh di atas mobil yang kecil Terlihat ada motor metik diangkut bersama dengan koper, dua kardus dan satu karun yang terisi penuh seperti diunggah akun Instagram at Bagelan Tak terlihat dengan jelas model mobil yang mengangkut motor hingga koper tersebut Selain itu, juga masih sama ceritanya Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok at BangBang277 mendadak viral dan bikin etizen terheran-heran Pada video tersebut, terlihat sebuah mobil Toyota Caldia mengangkut muatan penuh di atas kap mobilnya Tak tanggung-tanggung, mobil tersebut mengangkut satu unit motor Untuk perhatian semua, mobil-mobil tersebut daya muatannya terbatas Jadi berbahaya kalau offer muatan Lebih baik jangan dicontoh ya Yang kedua, tak punya pacar, pemuda ini bonceng boneka sebagai pengganti pacarnya Dalam sebuah video, motor yang ditumpangi seorang pemuda ini tampak membawa boneka beruang cukup besar di bagian belakang Uniknya, pada punggung boneka itu tertulis kalimat yang mengelitik Mudik sama boneka aja karena gak ada ayang Rupanya, ia membawa boneka itu sebagai teman mudik karena tak memiliki pacar Diketahui pemuda tersebut bernama Sopian dan hendak mudik dari Jakarta ke Lampung Menurutnya, aksi ini bertujuan untuk menyemangati pemudik lain yang juga pulang seorang giri sepertinya Yang ketiga, tulisan-tulisan lucu di motor saat mudik Ulah pemudik selalu kocak Salah satunya menuliskan kata-kata lucu di atas kertas yang ditempelkan pada bagian belakang tas Atau bagian belakang kendaraan mudik yang mereka gunakan Kalau ini, pemudiknya belum bisa move on kayaknya Ada juga yang belum bisa bawa pulang calon istri Yang keempat, males mudik karena gak ada jaringan internet Dalam sebuah video di Instagram, terlihat seorang anak menangis tidak mau pulang kampung Dikarenakan tidak ada jaringan internet di kampungnya Anak tersebut khawatir kemungkinan tidak bisa main game online seperti Mobile Legends dan Youtube Butuh tiga orang dewasa untuk menanganinya Mereka berusaha membucuk sang anak akan mau masuk ke dalam sebuah mobil hitam tersebut Namun, pocah tersebut terus menolak dan berontak sambil berteriak Gak ada jaringan, gak ada jaringan Yang kelima, saat mudik satu motor dinaiki rame-rame Banyak pemudik motor nekat membonceng lebih kapasitas Bahkan ada yang membawa balita Ada yang 4 orang, bahkan 5 orang Sepeda motor itu maksimal dinaiki oleh 2 orang Pulang kampung sih ya pulang kampung Tapi mending dibikirkan juga keselamatan mereka ya Bapak Ibu Sekian video dari RBI TV Bagi para memudik, tetap hati-hati di jalan karena keluarga sudah menunggu di rumah Be smart and be inspiring with RBI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!